Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya pada video kali ini saya akan mereview tanaman herbal di depan sini ada ini ada lengkuas ada suketeki umbinya yang diambil terus ada ini temulawak ini ada kencur ini ada cet kuda dan ini ada sambiloto yang saya review pada kali ini ini daun sambiloto ya kita singkirkan dulu ini nanti kita bahas yang pertama itu daun sambiloto daun sambiloto itu banyak sekali manfaatnya kalau bisa bagaimana bisa meramunya karena nanti ini nanti eh daunnya itu diapakan dan sebagainya salah satunya mungkin kita pengertian dulu sambiloto itu merupakan tanaman yang mempunyai rasa sangat pahit ini pahit rasa daunnya ini kemudian meskipun rasanya pahit manfaat sambiloto dalam bidang kesehatan patut diperhitungkan nah karena sambiloto itu memiliki zat aktif bernama andrographrolida yang diambil dari batang dan daun sambiloto jadi nanti yang bermanfaat batangnya dan juga daunnya dan manfaat daun sambiloto bisa didapatkan dengan memperhatikan beberapa kondisi walaupun memang baik untuk kesehatan nah piden daun sambiloto ini bisa menimbulkan berbagai efek samping selain itu orang dengan kondisi kesehatan tertentu harus memindari daun sambiloto ini nah untuk diketahui walaupun tanaman itu herbal akan tetapi bagaimana kita mengetahui kondisi kita keduduh apakah kita dengan minum yang herbal itu kita bisa sembuh karena kita kita punya apa ya penyakit lain itu yang tidak memperbolehkan untuk meminum berbagai mungkin sambiloto ini atau mungkin eh pocet kuda dan lain sebagainya dari situ ya dalam video ini pengetahuan saya mereview sehingga untuk menentu lebih jelasnya bagaimana teman-teman bisa konsultasi dengan sang ahli dokter dan sebagainya nah untuk manfaat yang pertama itu sambiloto meringankan gejala pilek dan meningkatkan dengan sistem kakebalan tubuh nah sangat bermanfaat apabila sambiloto ini daunnya itu bisa meringankan gejala pilek dan meningkatkan manfaat sambiloto yang pertama itu ini itu meringankan gejala pilek sebagai bentuk pengobatan ini di dalam penelitian menemukan manfaat daun sambiloto dalam bentuk ekstrak nah di dalamnya kesehatan sudah ada yang mengestrak yang dikompensikan dengan manfaat ginseng ada paduannya ini ada ginseng mungkin bisa meringankan gejala pilek seperti bersin-bersin nyari tanggoroan hidung tersombat kemudian berlis dan batu-batu dan yang kedua itu meningkatkan sistem kakebalan tubuh walaupun ini perlu diketahui cara menamannya sangat mudah ini akan ditabur saja atau mungkin ada benihnya itu bisa mudah sekali tumbuh tanaman sambiloto ini tanaman apa ya ekstrak tanaman ini bersifat imun-stimulun yaitu meningkatkan kinerja organ-organ yang berhubungan dengan sistem imun jadi kalau kita mau konsumsi ini eh kalau untuk dosisnya nanti ada saya sendiri saya akan saya bahas bagaimana kita meramunya untuk lebih detailnya lagi nanti seolah saya akan akan saya buatkan video dan mungkin itu salah satu saya menfaat daun sambiloto ini semoga kermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video ini eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.